What's up pessoal fans, balikman gue Ruki Padilla Hari ini gue yang memberikan prediksi gue tentang satu pemain dari setiap tim yang memiliki potensi untuk bersinar saat IBL Playoff nanti IBL Playoff hampir pasti akan mulai tanggal 13 Oktober di Maha Kaka Square dan yang pastinya adalah tidak akan bermain dengan pemain asing jadi ini akan membuka opportunity besar banget untuk banyak pemain untuk step up demi timnya bisa melangkah jauh di IBL Playoff nanti gue pengen denger juga nanti prediksi kalian bisa tulis aja prediksi kalian di comment section juga di bawah sekarang kita langsung aja ke tim pertama ada Satya Wacana salah tiga orang pasti akan berharap gue memilihnya Andre Adriano apalagi kita tau juga point guard utamanya mereka yaitu Cio Manuputi baru saja mengalami cedera MCL ini sangat disayangkan sekali dan dia tampaknya akan absen saat IBL Playoff sehingga ini opportunity besar untuk banyak guardnya Satya Wacana untuk step up saat IBL Playoff nanti tapi gue memilih jalur yang sedikit berbeda jadi gue melihat ada satu pemain yang memiliki potensi untuk average double-double dia adalah big mannya Satya Wacana yaitu Hendry Lakai menurut gue Hendry Lakai ini bisa average double-double mungkin nanti 12 point per game dan juga 10 ribon per game karena memang anak ini skillsnya bagus dan juga ngotot kalau bermain gue suka banget dengan attitude dia di lapangan dan dia kemarin ini sebenernya udah mendapatkan pengalaman pertanding banyak juga saat regular season dia memiliki average sekitar 28 menit per game jadi udah sering banget nih lawan pemain import juga di lapangan sehingga gue harapkan pengalaman tersebut bisa dia gunakan dan dimaksimalkan saat IBL Playoff nanti jadi gue memiliki ekspektasi tinggi untuk Mr Lakai saat IBL Playoff gue harapkan bener-bener sih dia bisa average-nya double-double nanti untuk Satya Wacana salah 3 oke next sekarang kita pindah ke Bima Prekasa Jogja ini pilihannya cukup lebih populer yaitu Azarian Praditya nah Radit menurut gue kemarin ketutup karena memang import-importnya BPJ ini lumayan ball dominant dan juga scoring instingnya tinggi lah jadi jadi Radit sedikit redup offense-nya dia average-nya sekitar 5,62 point per game kemarin ini bersama Bima Prekasa tapi gue yakin dengan skillsnya Radit gue udah ngikutin karir ini dari NSA Jakarta dia juga seorang scorer jadi gue yakin nanti saat dia main bareng dengan Tivan dan juga Nuka gue yakin Radit bisa boost his confidence level dan juga bisa step up his game apalagi di offense-nya BPJ gue yakin dia bisa at least double digit lah point per game-nya nanti dan juga ngomongin BPJ gue menjagokan Tivan untuk rookie of the year gue suka banget sama gamenya Tivan enak banget dinontonnya dan juga dia tuh kayak bener kayak floor general banget dan juga basketball IQ-nya tinggi so menurut gue BPJ bisa jadi dark horse nih nanti saat IBL playoff oke sekarang kita pindah lagi ke Prawira Bandung Prawira Bandung ini menurut gue juga cukup populer pilihannya salah satu pemain favorit coach Gibi dan juga banyak orang yaitu Surli Yadin nah Surli Yadin ini pertama-tama gue paling suka adalah dengan tingginya dia sebagai pemain small forward ini bener-bener dia bisa bermain two-way dari offense dan juga defense karena panjang tangannya dia tapi gue juga pengen lihat nanti Surli Yadin saat lagi IBL playoff itu adalah menembak three point lebih banyak untuk Prawira Bandung dulu kan karirnya dia memang dari three point ya sering nembak three point dan juga dia seorang pointer sering dulu kayak nge-score di atas 20 point jadi gue melihat bahwa ini akan menjadi opportunity untuk Surli Yadin step up untuk Prawira Bandung apalagi mereka juga memiliki roster lokal yang sangat bagus dan juga kayaknya udah mateng nih saat dilatih sama Coach Gibi semuanya sekarang jadi mereka tinggal mengikuti instruksi lagi dari Coach Andre dan gue yakin Prawira Bandung bisa melangkah jauh nanti di IBL playoff bila Surli Yadin bisa bersinar nantinya oke itu untuk Prawira Bandung sekarang kita pindah ke Amarta Hang Tua Hang Tua sebenernya banyak banget pilihannya ada Wenas bisa step up ada Neno bisa step up tapi gue memilih yang sedikit lebih unik jawabannya yaitu Vishaiful Amir menurut gue Yves ini harus diberikan opportunity oleh Kak Fari gue pengen banget ngeliat Yves bersinar bersama Amarta Hang Tua gue sebenernya udah lumayan suka dari gamenya Yves tuh dia bermain bersama Bogor Siliwangi menurut gue anak ini tuh lompatannya tinggi dan dia kalau ngedrive tuh gak ada takut emang sekali dan dia saat lagi regular season memang gak terlalu banyak menitnya hanya 11 menit per game dan dia average-nya sekitar 3,8 sorry 3,67 poin per game tapi kalau orang sekarang bermain lokal semua menurut gue Yves bisa compete dengan siapa aja dan dia juga anaknya lumayan mamba mentality dia lumayan gerakan offense-nya juga enak dilihat dan juga ngedrive-nya menurut gue tajem banget so gue berharap sih Vishaiful Amir atau Yves ini akan diberikan banyak kesempatan oleh Coach Fari untuk bermain nanti saat IBL playoff oke itu untuk Amart Hang Tua nah Pacific Pacific jelas dua jagoannya mereka adalah Yeriko dan juga Indra Muhammad gue dari tadi mikir kira-kira siapa bisa jadi pemain ketiga ya untuk membantu Yeriko dan juga Indra Muhammad gue bingung banget tadi memikirnya Yonatan tapi menurut gue ada satu nama yaitu Ramdan Yuwana dia adalah apa ya pemain dengan scoring paling banyak setelah Yeriko dan juga Indra Muhammad jadi gue harapkan Ramdan ini walaupun memang average-nya gak banyak sih 2,2 poin per game tapi gue sih berharap bahwa Ramdan bisa step up untuk Pacific karena Pacific ini akan kehilangan pemain asingnya mereka yaitu Luis Jacobo yang lumayan dominan lalu Anton Waters juga nih dua-duanya biasanya mereka lah yang carry offense-nya Pacific tapi sekarang someone harus membantu Yeriko dan juga Indra Muhammad untuk bisa nanti Pacific bisa kompetitif saat IBL playoffs so hopefully Ramdan Yuwana is the guy to help these two guys oke itu untuk Pacific sekarang kita pindah ke Lufre Lufre juga butuh satu pemain sebenarnya untuk step up membantu pemain-pemain seperti Daniel Wenas Mas Wenda dan juga Galang jadi satu pemain yang gue pilih adalah Kevin Moses nah Kevin Moses ini memang mungkin orang lagi kenal dia sebagai defender tapi kita gak boleh remehin dia sebenarnya juga bisa offense juga walaupun memang kadang-kadang dia agak streaky tapi gue harapkan saat nanti dia bermain di IBL playoffs dia bisa lebih step up offense-nya karena main waktu regular season dia ketutup banget sih sama Michael Kolawole sehingga dia hanya bermain 11 menit per game dan juga hanya average-nya 2,3 poin per game menurut gue untuk catch and shoot ataupun ngedrive-nge-drive nyari foul gue bilang Kevin Moses bisa banget sih nanti saat IBL playoffs oke itu untuk Lufre sekarang kita pindah ke Satria Muda sudah Satria Muda dia juga banyak banget pemain yang bisa dipilih sebenarnya antara Juan Loren dan juga ada beberapa pemain lain tadi Rizal Falcone dan juga siapa lagi tadi gue lupa tapi gue akhirnya memilih yaitu yaitu Avan Seputra menurut gue Avan ini kita tahu dia kemarin ini sempat bermain bersama tim nasional Indonesia jadi pengalamannya udah siap banget untuk IBL playoffs dan juga gue suka banget sebenarnya sama game-nya Avan Avan juga salah satu two-way players menurut gue defense-nya juga oke dan anaknya juga confident-nya tinggi masih muda banget dan kemarin saat dia lagi regular season average-nya lumayan loh 7,2 poin per game itu menurut gue udah lumayan banget untuk pemain lokal apalagi kalau ada tiga pemain asing kan jadi Avan Seputra menurut gue ini bisa aja ntar average-nya 30 menit nih saat bermain bersama Satria Muda dan dia kayaknya cocok banget untuk bermain di systemic coach Milos jadi gue pilihnya Avan Seputra walaupun gue tahu yang akan jadi apa ya mungkin dominan untuk Satria Muda nanti saat bermain adalah mungkin Juan Loren dan juga Muhammad Sandi Ibrahim jadi tinggal tunggu nih siapa kira-kira pemain ketiga yang bisa step up untuk Satria Muda dan gue harapkan adalah Avan Seputra next kita ada Pelita Jaya Pelita Jaya juga pilihan gue ngambil jalan yang lumayan gampang sebenernya gue memilih Govinda Saputra nah kita tahu Govinda ini kemarin tampil juga cukup bagus untuk Pelita Jaya dimana dia udah memulai memperlihatkan skill-skillsnya dia di lapangan dan juga range-nya dia dia seorang forward dengan size-nya juga cukup bagus average-ing main sekitar 6,7 poin per game dan juga 19 menit per game gue yakin nanti saat lagi bermain Abil Playoff Coach Oki tampilnya itu pasti akan ngasih dia menit lebih banyak lagi dan juga akan lebih banyak lagi shooting opportunity untuk dia dan dia akan lah yang diharapkan menurut gue untuk offense-nya Pelita Jaya nantinya oke itu untuk Pelita Jaya terakhir ada NSH Jakarta NSH Jakarta juga pilihannya cukup banyak kira-kira siapa yang bisa step up tapi gue juga memilih the safe route yaitu Andre Rorimpande karena menurut gue Andre Rorimpande ini kemarin ketutup banget karena ada Deshawn Wiggins dan juga ada Widi sehingga menurut gue sekarang ini adalah opportunity dia untuk melejit dan juga meledak saat IBL Playoff karena kita tahu tahun lalu itu di IBL Playoff Rorimpande mainnya bagus banget sih menurut gue jadi sekarang nih saatnya untuk dia step up apalagi kita tahu NSH ini adalah salah satu kandidat untuk menjadi juara mereka ada di posisi teratas saat ini jadi mereka membutuhkan pemain-pemain lain apalagi dia line-upnya lumayan kecil ya gak ada pemain big mannya paling besar hanya Rian Febrian jadi gue rasa nanti coach Inal saat IBL Playoff ini akan memanfaatkan kecepatan-kecepatan guardnya mungkin ya kalau gue lihat mereka mainin Widi Rorimpande dan juga shooternya Lutfi menurut gue 3 posisi guard ini wah akan keren banget sih nonton bareng oh di mainin bareng menurut gue Lutfi udah tinggal cari tempatnya tinggal cari spot untuk catch and shoot nanti tinggal Widi sama Andre Rorimpande yang ngacak-ngacak menurut gue si defense lawan jadi gue yakin sih mereka akan main small ball banget untuk NSS Jakarta apalagi nanti juga ada Rizky Effendi yang kembali so itulah prediksi gue tentang satu pemain dari setiap tim yang akan step up gue pengen denger kalau kalian punya pilihan yang berbeda kalian bisa tulisnya di comment section di bawah so itu aja videonya hari ini guys thank you banget yang udah nonton jangan lupa untuk like jangan lupa untuk komen dan jangan lupa untuk subscribe thank you guys for watching I'll see you guys next video peace peace